Mario Wishang mungkin dikenal sebagai pemain terhebat dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya hebat, namun karena prestasinya yang sangat banyak. Meskipun tinggi badan dan gaya permainannya mungkin berbeda dari Michael Jordan, beliau bisa dianalogikan seperti Michael Jordannya Indonesia bila melihat dari sisi prestasi yang ia dapatkan. Namun mungkin dari kamu ada yang bertanya-tanya, memangnya sehebat apa sih Mario Wishang? Kenapa dia bisa dikenal sebagai legendnya basket Indonesia? Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Sebat Apa Sih Mario Wishang? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Mungkin dari kamu ada yang tidak setuju bahwa Mario Wishang adalah legendnya basket Indonesia. Mungkin ada yang bilang Denny Subargo, Arki Wisnu, atau Sony Hendrawan aka Lim Shenzhong, atau masih banyak lagi. Namun menurut gue, Mario Wishang lah yang patut dinombatkan sebagai Michael Jordannya Indonesia. Tak hanya dari kehebatan, tapi dari fanbase yang ia miliki. Terlebih, ia juga bermain di CLS Knights, salah satu tim paling terkenal di Indonesia dan fanbase yang sangat kuat di Indonesia, terutama di Surabaya. Lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 5 Mei 1979, namun beliau berpindah dan tumbuh besar di Amerika Serikat. Ia pun bermain basket sejak kecil, dan mulai berfokus mengembangkan talentanya tersebut di usia 12 tahun di sana. Saat di SMA, ia bermain untuk tim SMA-nya yaitu Bloomington North di kota Bloomington, negara bagian Indiana. Pada saat SMA, Wishang memang bukanlah pemain inti, namun ia merupakan pemain cadangan yang cukup solid. Pada tahun 1997, di turnamen Indiana High School Athletic Association yang disingkat IHSHA, ia berhasil membawa timnya menjadi juara di sana. Kompetisi tersebut adalah Liga Basket SMA tertinggi di negara bagian Indiana, atau DBL-nya negara bagian Indiana. Saat dibawak penyisian, Wishang membawa timnya menang 18 kali berturut-turut, dan berakhir dengan menang kalah 28-1, terbaik di Liga itu. Saat dibawak semifinal IHSHA melawan Kokomo High School, Wishang yang berasal dari bangku cadangan berhasil mencetak 10 poin dan 2 steal, ketiga terbanyak di timnya. Dengan skor 50-43, Wishang pun membawa timnya melaju ke babak final IHSHA melawan Delta High School. Hal itu adalah pertama kalinya dalam 37 tahun, SMA dari Wishang melaju ke final. Di final, Mario Wishang yang berasal dari bangku cadangan berhasil mencatatkan 8 poin, 4 asis, dan bermain selama 16 menit. Ia pun berhasil membawa SMA-nya menjadi juara Liga IHSHA tersebut. Setelah dari Bloomington North, ia berkuliah di Indiana University, Purdue University, Fort Wayne, atau IPFW. Dua tahun berkuliah di sana, ia hanya masuk dalam roster tim basket Masterdons, sebutan tim basket IPFW, pada musim 1998-1999 saja. Kampusnya berkompetisi di Liga NCAA Divisi 2, yaitu Great Lakes Valley Conference. Sayangnya, tim Mario Wishang bukanlah tim yang baik, di mana selama 17 musim berlagak di Divisi 2 NCAA, kampusnya tak pernah melaju ke final. Setelah dari kampus, ia pun kembali ke Indonesia dan bermain di Koba Tamas 1999. Pada 2001, ia sempat mengikuti NBA Draft, namun tak ada tim yang mau men-draftnya. Pada 2003, ia pertama kali bermain di Liga A-Mild IBL Indonesia. Ia pun langsung menjadi Rookie of the Year, sekaligus membantu Aspang Jakarta mendapatkan juara pada 2003. Karena kehebatannya, ia pun ditarik ke tim Nas Basket Indonesia pada SEA Games Vietnam. Namun sayang, Indonesia gagal meraih medali di sana. Pada 2005, Wishang pun membawa Aspang menang 18 kali di regular season tanpa kekalahan. Bersama Alibu Dimansyah, AF Rinaldo, dan Rico Hantono, Wishang pun membawa Aspang melaju mulus memenangkan juara tanpa kekalahan sama sekali juga di playoff. Ia masuk dalam All Defensive Team Player pada musim 2005 dan 2006. Pada 2005, bola basket tak dimainkan dalam SEA Games karena ada masalah dualisme pada persatuan bola basket Filipina. Wishang pun juga bermain di FIBA Asia Championship 2005. Pada 2007, Wishang kembali bermain memela tim Nas Basket di SEA Games Thailand dan mendapatkan medali perak. Ia juga kembali bermain di FIBA Asia Championship 2007. Dan ia membawa tim Nas berada di peringkat 12, peringkat terbaik Indonesia dalam sejarah FIBA Asia Championship. Ia pun bermain di Aspang hingga musim 2007-2008. Dan pada musim 2008-2009, Wishang pindah untuk bermain di tim Garuda Bandung. Ia masuk dalam jajaran All Star Team Putih IBL 2009 bersama rekan setimnya Danny Sumargo dan Kelly Purwanto. Namun sayang, langkah mereka harus terhenti pada babak Final Four setelah kalah dari Aspang Jakarta. Hanya satu musim di Garuda, Mario Wishang pun pindah ke Satria Muda, tim yang baru saja mendapat juara pada IBL 2009. Namun bukan lagi di IBL, Satria Muda akan bertanding di ABL atau Asian Basketball League. Itu adalah kali pertama tim basket Indonesia bermain di Liga ABL. Wishang masuk pada pertengahan musim ABL berjalan pada awal tahun 2010 dan berhasil meraih 8 kemenangan dan 7 kekalahan di akhir regular season. Satria Muda menjadi peringkat ketiga di ABL dan lolos ke playoff. Wishang mencaratkan 8,6 poin per game dan 1,8 asis per game. Namun sayang, Wishang dan SM Britama harus pulang tanpa meraih juara setelah kalah di final dengan skor 3-0 dari Philippines Patriots. Musim selanjutnya, Wishang masih bermain di SM Britama di ABL. Namun SM banyak merombak rosternya di musim ini. Wishang menjadi satu-atunya pemain timnas yang kembali bermain di ABL musim itu. Sisanya adalah pemain-pemain lokal yang tak masuk timnas dan pemain muda. SM juga mengubah pemain internasional yang awalnya hanya menggunakan 2 pemain internasional pada musim sebelumnya menjadi total 5 pemain internasional. Namun sayang, perubahan ini justru membuat SM jatuh di peringkat 5 regular season ABL dan tak masuk playoff. Padahal di musim itu, Wishang menjadi MVP lokal ABL setelah mencaratkan 11,4 poin per game, 4,2 asis per game, dan 1,4 steals per game. Pada ABL selanjutnya, yaitu ABL 2012 yang sempat ditunda hingga Januari 2012 demi kompetisi SEA Games 2011, Wishang kembali membela SM yang berganti nama menjadi Indonesia Warriors. Musim ini, roster tim tersebut kembali diperkuat pemain-pemain timnas seperti Ronnie Gunawan dan Amin Priantono. Dan benar saja, Warriors berhasil meraih juara ABL pada musim tersebut setelah mengalahkan San Miguel Birman, tim asal Filipina dengan skor 2-1 di final. Musim selanjutnya, Wishang kembali membela Indonesia Warriors pada ABL 2013. Wishang bersama Steven Thomas dan Chris Daniels sukses membawa Warriors finish urutan kedua regular season. Wishang pun mencaratkan 13,4 poin per game, 2,1 asis per game, dan 41% 3-point field goals, tertinggi dalam karirnya di ABL. Namun sayang, Wishang harus kalah di final dari San Miguel Birman dengan skor 3-0. Setelah musim itu, Wishang pun menandatangani kontrak dengan tim kota kelahirannya, yaitu CLS Knights Surabaya, yang sangat dekat dengan Sidoarjo, untuk berlaga di NBL 2013-2014. Saat itu, pemain terbaik di CLS Knights adalah Dimas Muari. Wishang pun tak memenangkan penghargaan apapun di musim pertamanya. Meskipun begitu, beliau berhasil membawa CLS di peringkat 4 regular season dan masuk ke playoff. Namun mereka kalah di bawah ke pertama playoff dari Garuda Kukar, Bandung. Musim keduanya di CLS, yaitu 2014-2015, statistik Wishang pun sangat meningkat. Ia masuk dalam nominasi MVP dan mendapatkan top assist musim itu. Ia memiliki rayahan 9,4 poin per game, 3,1 ribbons per game, dan 6,2 assist per game, serta membawa CLS mendapatkan peringkat 3 di akhir musim. Peringkat tertinggi CLS dalam 5 musim terakhir. Namun lagi-lagi sayang, Wishang dan CLS harus kalah di semifinal dari pelita jaya. Musim 2016 pastinya merupakan musim paling berkesan bagi Mario Wishang. Dengan bergantinya NBL menjadi IBL dan masuknya Jamar Dunson ke CLS, menambah kekuatan signifikan bagi Wishang dan rekan-rekannya. Terbukti, CLS finish di peringkat 1 di akhir musim. Wishang juga menjadi top assist pada IBL 2016. Akhirnya, CLS dan Wishang berhasil menjadi juara IBL pertama kali dalam sejarah klub pada musim itu. Musim selanjutnya, IBL memulai menggunakan 2 pemain import untuk pertama kalinya pada 2017. Namun sayang, pemain import CLS termasuk Jamar Dunson, kurang bisa berkontribusi dan akhirnya diganti. Meskipun CLS finish di urutan kedua divisi merah dan Wishang menjadi all-star IBL 2017 dengan raihan 7,7 poin per game dan 6 assist per game, serta masuk dalam nominasi MVP IBL 2017 dan meraih top assist, Wishang dan CLS pun harus kalah di semifinal oleh Satria Muda. Musim itu menjadi musim terakhir Wishang berlagak di IBL. Musim selanjutnya, yaitu 2017-2018, CLS keluar dari IBL karena tak memenuhi kewajiban harus berbentuk perseroan terbatas atau PT. Alhasil, mereka bermain kembali di IBL. Musim pertama Maria Wishang di CLS Knights dan IBL, ia menceritakan statistik yang hebat sebagai pemain lokal dengan 11,8 poin per game dan 3,8 assist per game. Namun CLS tak berhasil masuk ke playoff karena berada di peringkat ke-7 regular season. Musim selanjutnya, yaitu 2018-2019, Wishang sampai mengatakan pensiun dari CLS pada Agustus 2018. Berita tersebut sangat booming dan membuat insan basket sedikit terkejut. Padahal Wishang dianggap masih bisa bersaing di Liga Profesional. Berita ini banyak dimuat koran-koran dan web informasi Indonesia. Namun tiba-tiba, pada Oktober 2018, Wishang mengumumkan untuk kembali bermain lagi di IBL, namun di tim Zhuhai Wolf Warriors sebagai pemain import. Tak diketahui alasan pasti mengapa hal ini terjadi, apakah Wishang memang sengaja menyatakan pensiun agar ia bisa pindah ke tim lain atau mengapa. Namun tak lama bermain di Wolf Warriors, Mario Wishang pun akhirnya dilepas dari timnya. Yang lebih menyedihkan lagi, musim ketika Wishang meninggalkan CLS, CLS menjadi juara ABL. Sekarang, beliau sudah tidak bermain basket profesional lagi. Ia tinggal di California dan menjadi pelatih pengembangan pemain di Showcase Basketball untuk melatih anak usia 4-15 tahun. Ia pun berniat kembali ke Indonesia dan melatih pemain-pemain di Indonesia beberapa tahun ke depan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed at Easy Sportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuih, buruan di serbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar hasil ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.